Baru pulang kerja, yeay selalu Polpen guys ya harus pegang polpen kita Di Jepang saya bekerja di hotel dan membersihkan kamar hotel Dan yang pasti membersihkan WC Halo teman-teman semua kembali lagi sama saya Rambu Debi di Jepang Vlog kali ini teman-teman adalah kolaborasi pertama kali saya di Youtube ini Bersama Mbak Yuki Calinan Itu nama Instagramnya Yuki Calinan Ini fotonya dan nama Youtube channelnya Istri bule di Irlandia atau keluarga bahagia di Irlandia ya teman-teman Linknya sudah nanti saya masukin ke description box Silahkan di klik dan nonton Jangan lupa di like, comment and subscribe Youtube channelnya Mbak Yuki Calinan Oh iya sebelumnya saya juga mau berterima kasih buat sama Mbak Yuki Buat sudah mau menerima saya untuk berkolaborasi Dan sudah banyak sekali memberikan saran-saran bagaimana bikin Youtube yang baik Dan pokoknya banyak sekali saran-saran dari Mbak Yuki Yang sudah senior di Youtube Terima kasih Mbak Dan tema kami hari ini teman-teman adalah Kisah ngebabu di luar negeri Nanti saya akan Kami akan bercerita bagaimana kisah kami ngebabu di luar negeri Saya ke Jepang itu tinggal di Jepang maksudnya tahun 2008 teman-teman Dan di tahun pertama itu saya langsung hamil Anak pertama saya Dan setelah anak saya 2 tahun yang pertama itu Saya berpikir untuk mulai bekerja teman-teman Karena rata-rata teman bermain saya itu Teman-teman sesama orang Indonesia disini Mereka pada rata-rata bekerja teman-teman Ada yang kerja di pabrik Ada yang kerja di restoran Dan juga ada kebanyakan banyak yang kerja di hotel teman-teman Jadi saya juga kepikiran untuk bekerja Dan satu hal yang bikin saya berniat kerja disini teman-teman Di Jepang ini banyak sekali loongan kerja yang cocok buat sama orang-orang yang punya anak kecil Jadi kerjaannya itu minimal ya Yang saya tahu itu 2 jam paling sedikit ya 2 jam per hari 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam Itu banyak pilihan begitu teman-teman Yang jadi cocok buat orang-orang yang punya anak kecil Dan di rumah yang saya bilang itu yang peninggalan Mungkin ada teman-teman yang sudah menonton vlog saya yang lalu itu Yang tentang rumah peninggalan mertua saya Kami dulu kan tinggal disitu Dan dari rumah itu dekat dari pusat wisata air panas teman-teman Kalau yang bahasa Jepangnya Onseng Itu ada namanya Arima Onseng teman-teman Itu sangat terkenal di Jepang ini Disitu ada kebetulan sekali pas lagi buka loongan kerja Opening staff teman-teman Dia baru buka resort baru Dan saya tertarik untuk melamar disitu Karena kata suami saya Kalau opening staff itu paling gampang Paling mudah untuk diterima orang-orang yang melamar Jadi saya mencoba teman-teman Saya mencoba untuk melamar ke sana Saya telepon sendiri Apa masih ada loongan kerja atau tidak Dan dia dengan senangnya bilang Masih banyak, masih banyak sekali loongan Akhirnya dia meminta Dia kasih tanggal untuk wawancara teman-teman Dan satu hal ya sebelum saya lanjut Tentang wawancara di pekerjaan pertama itu ya Kalau di Jepang ini yang namanya pekerjaan Yang namanya gebabu di hotel teman-teman Sangat gampang didapatkan Karena mereka sangat membutuhkan karyawan Begitu teman-teman Karena hotelnya banyak sekali ya Dan di Kebalik lagi di wawancara yang saya pertama itu Di Walaupun kekurangan saya dalam berbahasa Jepang ya Itu kan tahun pertama saya di Jepang Jujur saja saya bahasa Jepang saya masih ambur adil teman-teman Sama yang pasti saya itu tidak bisa tulis Surat lamaran saya itu ditulis sama suami saya Tapi ya namanya mereka membutuhkan pekerja ya teman-teman Mereka tidak pedulikan itu semua Karena yang pasti yang Di pekerjaan itu tidak terlalu banyak berbicara Yang penting gerak cepat teman-teman Dan singkat cerita saya diterima di resort itu Itu pekerjaan pertama saya di Jepang teman-teman Walaupun kalau di mata orang-orang yang tidak tahu Ah kotor kerjaannya begitu ya Tapi ya namanya teman-teman Orang saya orang desa ya Pertama kali Pertama kali lihat resort kamarnya mewah sekali teman-teman Saya merasa bangga bekerja disitu teman-teman Senang sekali Itu resort Reset itu Mewah sekali Yang nginapnya orang-orang Orang-orang elit teman-teman Bahkan Kata orang kantor ya tempat saya bekerja itu Ada Dia itu pakai member resort itu teman-teman Member Tamu-tamunya member gitu teman-teman Salah satu membernya Ada beberapa Ada beberapa artis-artis Jepang Atau pemain Olahraga yang terkenal di Jepang ini teman-teman Baseball Atlet-atlet Baseball juga nginap disitu teman-teman Jadi Bekerja itu enjoy sekali di tempat saya bekerja pertama itu Karena satu hal lagi yang bikin saya enjoy teman-teman Sesama pekerjanya itu adalah Orang-orang sama-sama dari nol Orang sama-sesama orang baru begitu teman-teman Karena itu adalah hotel resort baru Jadi akrab sekali kami bekerja itu teman-teman Jadi sangat enjoy teman-teman Tapi sayangnya saya bekerja disitu hanya satu tahun Karena saya berniat untuk program anak kedua Jadi saya berhenti disitu teman-teman Itu adalah kisah pertama kali saya bekerja di Jepang Yang sangat berkesan Paling berkesan itu Saya bekerja di resort itu Dan setelah itu saya Hamil anak kedua saya teman-teman Saya hamil anak kedua Dan setelah anak saya yang kedua itu umurnya dua tahun Saya bekerja lagi di hotel Hotel ya sama seperti tadi juga kerjaannya Yaitu membersihkan kamar hotel Dan gosok WC Pasti ketawa kalau bilang gosok WC teman-teman Saya kerja itu Tapi karena itu adalah hotel yang Hotel yang sudah lama teman-teman Dan pekerjanya juga Sudah banyak yang senior begitu Saya merasa tidak cocok Kadang ada orang yang sok juga Nenek-nenek disini teman-teman Jadi saya berhenti Saya bekerja di itu hanya tiga bulan Itu di hotel yang kedua ya teman-teman Dan akhirnya saya mencoba Telepon lagi di salah satu hotel Hotel yang sangat banyak cabangnya di Jepang ini Namanya Toyoko Inn teman-teman Mungkin ada teman-teman yang nonton video ini Yang sudah pernah ke Jepang Pasti tahu dan pernah lihat Soalnya hotel ini ya Dia banyak sekali cabangnya di seluruh Jepang Sampai di desa-desa juga ada hotel ini teman-teman Dan sangat beruntungnya disitu teman-teman ya Kalau melamar di pekerjaan di Jepang ini Dia itu membutuhkan jedah dari hari wawancara Sampai dia terima itu biasanya tiga hari berikutnya Atau empat hari berikutnya Baru dia kasih jawaban kalau kita itu diterima atau tidak Tapi di hotel yang Toyoko Inn ini Waktu saya melamar itu Dia langsung terima teman-teman Itu juga sangat berkesan sekali buat saya Singkat cerita di Jepang ini Saya pekerjaannya paling banyak Saya bekerja di hotel Bersikamal hotel dan Satu kali saja saya bekerja di pabrik makanan teman-teman Jadi intinya Inti dari semua cerita saya Kebanyakan saya bekerja sebagai tukang bersih WC di hotel Tapi saya enjoy bekerja teman-teman Yang penting fulusnya lancar dan gede Besar Dari hasil bekerja itu saya Sedikit saya membantu kehidupan keluarga Dan pastinya saya berbagi untuk mama saya di kampung teman-teman Karena saya sudah beberapa kali bercerita Kalau mama saya adalah seorang janda di Indonesia teman-teman Tapi ya teman-teman Di kondisi seperti sekarang ini Sekarang ini juga saya masih bekerja di salah satu hotel teman-teman Karena hotel itu tempat saya bekerja ini Berada pusat di pusat kota teman-teman Pusat Osaka Jadi dia masih di Masih posisi sekarang ini Masih diliburkan Ini adalah tahwa bulan ketiga saya Saya masih diliburkan teman-teman Saya sangat rindu sekali bekerja ngebabuh Sudah rindu nenggosok WC Maafkan saya yang pasti ketawa kalau bahas nenggosok WC Ya yang penting biarpun nenggosok WC ya teman-teman Yang penting pekerjaan saya itu halal Halal menghasilkan upah dari pekerjaan halal maksudnya Sudah lihat aja ini apa Kondisi tubuh saya ini makin lama makin meler Gara-gara sudah lama tidak bekerja teman-teman Dan sekian dulu ya cerita saya tentang Ngebabuh di luar negeri teman-teman Semoga Teman-teman yang nonton juga suka Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe ya teman-teman Terima kasih ya Mbak Yuki yang di Irlandia Yang sudah Sekali lagi ya terima kasih sudah mau mengajak saya berkolaborasi sama Mbak Yuki Terima kasih atas segala saran-sarannya dan perhatiannya buat saya Yang masih pemula di Youtube ini ya Mbak Terima kasih Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Mbak Yuki Bahagia selalu di Irlandia ya Mbak Semangat Walaupun kita babu Yang penting Halal ya Mbak ya Semangat ya Mbak Semangat Nggak sok WC dan Ngumpulin sampah ya Mbak Love you Mbak Yuki